Kebahagiaan adalah suatu yang dapat menghantarkan kepada kesuksesan atau surga. Jadi sebenarnya, kebahagiaan adalah alat untuk kita meraih kesuksesan, bukan sebaliknya. Sebagian besar orang akan merasa bahagia ketika mereka sukses meraih sebuah pencapaian tertentu. Misalnya, sukses menjadi serjana, menjadi jutawan, menjadi direktur, dan sebagainya. Padahal ketika Anda mencapai semua itu, mana yang lebih berharga? Apakah pencapaian itu sendiri? Ataupun perasaan bahagia Anda? Anda menerima selembar kertas ketuliskan gelar kerserjanaan, tapi lalu terpikir betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan. Apakah Anda bahagia seperti itu? Anda memiliki harta yang sangat melimpah, namun hati Anda selalu khawatir harta Anda akan dicuri. Bahagia kah hati Anda? Tentu saja tidak. Oleh karena memang kita cari sebetulnya adalah kebahagiaan, bukan ijazah, bukan gaya uang, bukan harta, atau apapun yang kita inginkan tentu. Jadi sesungguhnya, selama ini, yang kita cari adalah perasaan bahagia, perasaan puas, perasaan gaya, perasaan sejahtera, dan sebagainya. Dan kita tidak perlu repot-repot mencari semua itu dari luar. Karena semua itu sudah tersedia gratis 24 jam melalui stop di dalam diri kita. Semua perasaan itu sudah ada di dalam hati kita. Kita bisa merasa bahagia tanpa ijazah. Kita juga bisa merasa puas tanpa uang-uang. Dan kita juga pun bisa merasa sejahtera tanpa perlu memiliki harta yang lebih baik. Artinya selama ini kita sebenarnya sudah sukses. Jika kita bekerja sambil merasakan vibrasi kesuksesan, maka kita akan mudah menarik kesuksesan yang kita cari selama ini. Nah sekarang mari kita coba ubah pandangan kita tentang arti sukses. Sukses bukanlah sebuah capaian. Melainkan hasil dari rasa hati yang sangat bahagia. Proses yang kita jalankan untuk menuju kepada tujuannya bermakna bagi kita. Tak perlu meriakan hasil akhirnya. Karena jika perasaan anda selalu bahagia, menurut Imam Ali, hasilnya pastilah kesuksesan. Hidup kita ini merupakan kesuksesan juga. Karena kita lahir menjadi manusia ini, berkat perjuangan kita saat menjadi sel permadalanan. Persaingan melawan 249.999.999 sel sama lain yang sama-sama ingin membuahi satu sel telur. Dengan memandang sukses seperti itu, kita akan selalu apresiatif dalam setiap tindakan kita. Dan kita akan selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Dengan begitu, kita akan bahagia setiap saat. Lantaran kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Yang penting kita lakukan adalah menyadari apakah kita sedang berjalan di atas proses tersebut. Salah satu penyebab kebanyakan orang tidak bahagia adalah karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan visi dan misi hidupnya. Atau tidak tahu jelas misi dan visi hidupnya. Banyak orang telah melakukan berbagai macam pekerjaan. Selama berpuluh-puluh tahun baru mulai menyadari jenis pekerjaan yang sesuai dengan visi dan misi hidupnya. dan setelah diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menyadari pekerjaan yang cocok mereka juga masih perlu bertahun-tahun lagi untuk mengumpulkan keberanian terjun ke dalam profesi. Oleh karena mereka takut apakah bisa hidup dan mendapatkan penghasilan yang cukup apakah bisa sukses mengingat latar belakang pendidikan yang tidak mendukung profesi yang diinginkannya. Kebanyakan orang hanya melakukan pekerjaan dengan alasan penghasilan yang sangat tinggi tanpa perlu memikirkan apakah pekerjaan itu sesuai jiwa, pribadi, misi dan kehidupan. Mereka hanya berpikir kalau penghasilnya tinggi mereka akan bahagia dan segalanya beres. Ternyata tidak demikian karena betapapun besarnya penghasilan seseorang kalau pekerjaannya tidak selaras dengan misi dan misi hidupnya. Maka pekerjaan itu tidak akan memberikan kebahagiaan tapi malah justru menjadi sebuah perjuangan dan beban bagi dirinya. Saat kita berhasil meraih tujuan yang bukan datang dari hati kita akan tetap merasa kekurangan. Semakin kita sukses hidup kita akan semakin kering dan kekurangan arti. Oleh karena sebenarnya kita mengejar kesuksesan untuk menghindari rasa sakit dari perasaan kurang yang menganggah di hati kita. semoga selamat menikmati 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 Terima kasih.